Intro Jumpa lagi dengan saya Kapurindo Servis channel yang membahas tentang Elektronika dan berbagai rongsokan Elektronika ya Kali ini kita akan mencoba Memperbaiki kipas angin Dinding Dengan kerusakan itu katanya Kalau mau muter itu dibantu Pakai tangannya Jadi mau muter jika dibantu pakai tangan Awal mula kerusakannya Seperti itu ya katanya Saya juga belum mencobanya Ini kita akan coba Membuka casingnya Kita akan uculi dulu Kemudian Peramnya ini ditarik setelah Kendori Nah Seperti ini Untuk kondisinya sendiri Lumayan bersih Dan ini yang masalah Masalahnya Seret Jadi Jika Mau berputar itu Harus dibantu tangan terbeda Lungek Gitu baru muter Tapi yang jelas Seperti ini akan merusak Dari Kumparan atau Sepul atau Gulungan atau Dinamonya ya Jadi buat teman-teman yang mempunyai Kipas angin Serupa Tapi tak sama Teman-teman bisa Mencoba Membongkar Dan membersihkannya ya Contohnya Seperti yang Kita Akan kerjakan ini ya Kita akan coba Membongkar Dan membersihkannya Teman-teman bisa lihat Yang mana sih Bang yang dibersihin Yang mana sih Yang harus diberi Minyak Stasiun terus Di Caprino Service Nah Ini Teman-teman harus Memutarnya ke atas Seperti ini Untuk membuka Baling-balingnya ya Ini Teman-teman harus Membuka Baling-balingnya ya Mutarnya ke atas Seperti ini Jangan kebalik ya Muter Baling-balingnya Saja Pokoknya Mur baling-balingnya Itu mutarnya Ke atas Nah Jika sudah terlepas Kita sisihkan Lalu ini kita tarik Seperti ini Kemudian Jika Membuka ram Bagian belakang Itu mutarnya Ke bawah Seperti ini Jadi Dandan kipas angin itu Penak-penak Susah ya Kadang ya Mudah Kadang ya Susah ya teman-teman Susahnya itu Kalau rusak Dinamonya ya Aku Rasanya Gulung Dinamu ya Kemudian Langkah selanjutnya Teman-teman Bisa Mencongkeli Mencongkeli Seperti ini Sembari ini Diteken Nah Diteken Lalu ditarik Sebagian sini juga ya Diteken Ditarik Selanjutnya Ini juga Diteken Terus Ditarik Pokoknya dicongkel Dicongkel Itulah pokoknya Lalu teman-teman Bisa mencari Oli Seperti ini Di Alat-alat motor Alat-alat sepeda Indomath Alphamath Dimana-mana ada Lalu teman-teman Coba menyemprotkan Di Bagian sini Seperti itu Di bagian sini juga ya Setelah itu Teman-teman Bisa Memukulinya ya Pelan-pelan saja Jangan pakai Kekuatan Super saya Disemprot-semprot Kayak gitu Lalu Dipukuli Sampai Benar-benar Terasa Enteng Ini belum Enteng Berarti kita Harus Melepasinya Lebih jauh lagi ya Teman-teman Jadi Ini harus Dilepas Ini harus Diganti Ini kapasitornya Ini hamil 7 bulan Ini korban Pemerkosaan Ini Melentung Kalau dari samping Melentung Ini nanti Kita ganti Kapasitornya Tapi yang jelas Kita harus Melepasinya Keseluruhan Untuk Metode Pelepasan Seperti ini Teman-teman Bisa Cari ya Di Youtube Juga Di Google Juga ada Saya sering Sekali membuat Tutorial Tentang Kipasangin Cari Di playlist Rongsokan Di playlist Di playlist Di Rongsokan Nanti akan Ketemu Video-video Tentang Kipasangin Alat-alat rumah Tangga Tentang kamera Tentang HP Bosok Pokoknya Macem-macem Disitu Ya Ini kita Bungkari Terlebih dahulu Kita Peritili Kita bersihkan Nanti kita Lanjutkan Lagi ya Teman-teman Nah Seperti ini Kondisinya Setelah Kita Bungkar Seperti ini Ini Potter Sekali Kemudian As-asnya Seperti ini Baling-balingnya Nampak rontok Ring Baling-balingnya Nampak rontok Yang belakang Ini Patah Ini Patah Ini Pantah Saja Ya Seret Dan Minta Bantu Pakai Tangan Ini Berarti Lengurup Nekipas Pengpengan Yang Gak Pernah Dimatikan Gila Gila Ini Nampak Retan Kita Akan Carikan Pengganti Nanti Kalau Sudah Kita Persihkan Kita Carikan Pengganti Kita Lanjutkan Lagi Videonya Ini Dia Sudah Kita Persihkan Dan Sudah Kita Carikan Ring Pengganti Seharusnya Ringnya Seperti Ada Ring Kecil Untuk Menahan Panas Dari Bodinya Jadi Jumlahnya Empat Seperti Ini Bawah Dua Atas Dua Dan Baling Baling Ini Harus Ada Karena Ini Untuk Dinginin Dari Sirkulasi Spool Ini Atau Belungannya Ya Kita Pasang Dulu Kita Baut Baut Lagi Lalu Kita Akan Uji Coba Lagi Ini Bekas Bekas Yang Pecah Kita Buang Nah Ini dia Kita Sudah Pasangi Teman Teman Ini Kapasitornya Ini Yang Montus Kemudian Ini Yang Bos Yang Ada Kipasnya Plastiknya Ini Pecah Dan Sudah Kita Ganti Ini Sudah Kita Pasangi Dan Sudah Henteng Kalau Kurang Henteng Ya Dikasih Oli Kayak Gini Ya Dikasih Olinya Juga Enggak Perlu Banyak Banyak Juga Yang Menting Ada Olinya Ya Seperti Ini Jadi Untuk Perawatan Itu Untuk Kipas Angin Seperti Ini Setelah Kita Nah Sampai Satu Minggu Dua Minggu Atau Satu Bulan Kita Rasain Setiap Harinya Kita Pasti Kita Tahu Kok Kipas Ini Tambah Enggak Kencang Ya Muternya Kalau Muternya Sudah Mulai Enggak Kencang Teman Teman Harus Bongkar Teman Teman Bersihin Lalu Di As Ini Ini Tadi Teman Teman Bisa Memberinya Oli Nanti Kalau Sudah Diberi Oli Bagian Bagian Lainnya Teman Teman Bisa Cuci Atau Lap Baru Teman Teman Bisa Gunakan Lagi Dijamin Kipas Anda Akan Awat Ya Akan Umur Bertahun Tahun Bahkan Bisa 3 Atau 5 Tahun Belum Tentu Rusak Ya Walaupun Brand Bisa Dikatakan Brand Cina Seperti Ini Akan Awat Ya Soalnya Di rumah Saya Juga Kayak Gitu Saya Punya Dua Kipas Yang Memang Brand Brand Bagus Brand Sebelah Tapi Itu Kita Dapat Dari Rongsokan Ya Nah Itu Pun Sampai Sekarang Ya Masih Nyala Kemudian Kita Juga Dikasih Kipas Angin Bekas Dari Tetangga Masih Kipas Angin Rusak Loro Didandani Siji Siji Ini Dingin Agu Nah Itu Tak Pakai Nya Sekarang Juga Masih Nyala Jadi Kalau Kipas Yang Sudah Mulai Terasa Anginnya Kurang Kebut Ya Atau Putarannya Kurang Kencang Teman Teman Bisa Membongkar Membersihkannya Agar Kipas Anda Nggak Sampai Macet Ataupun Sampai Sepul Atau Dinamonya Ini Terbakar Nah Ini Sudah Kita Benahi Dan Nggak Terlalu Kocak Kalau Kanan Kiri Jangan Sampai Kocak Tapi Kalau Atas Bawah Ini Menjilp Menjilp Porai Nggak Kocak Kocak Sedikit Nggak Popo Kita Colok Kita Putar Oke Mau Berputar Putar Lagi Dan Putar Lagi Dan Kita Hentikan Nah Sudah Berputarkan Teman Teman Ini Kita Tinggal Pasangi Ulang Nanti Kalau Sudah Dipasangi Ulang Kayak Apa Apakah Masih Minta Dibadu Tangan Atau Enggak Soalnya Ini Belum Ada Beban Jadi Kita Belum Tahu Nih Tingkap Kekuatan Dari Dinamo Ini Atau Dari Gulungannya Kalau Sudah Diberi Beban Baling Baling Dipasang Kita Pasang Seluruhan Lalu Kita Coba Lagi Nah Ini Dia Kita Sudah Rakit Ulang Kita Akan Coba Putar Oke Ternyata Kuat Bawa Baling Baling Nomor Satu Nomor Dua Sudah Mulai Ketapa Concong Tiga Gimana Suaranya Sudah Gemur Di Mikrofon Saya Sembilir Sembilir Pol Jadi Seperti itu Ya Cara Memperbaiki Kipas Angin Jika Sudah Sudah Mulai Lemah Ya Terlihat Diputar Pakai Tangan Baru Mau Nyalai Itu Biasanya Kapasitornya Yang Lemah Bisa Serat Bisa Minta Di Oli Dan Sepertinya Ya Jadi Seperti Itu Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Kita Keperindo Service Bye Bye Sampai